Intro Oke, Sobat Gamer kali ini kita sudah sampai di tempat pembibitannya Dan sekarang di samping saya sudah ada si poof langsung dengan pembibitannya Ini ada Mbak Ulfa Nah, Mbak Ulfa maaf ganti kegiatannya sebentar gak apa-apa Mbak E Gak apa-apa Ini proses pembibitannya Mbak E? Ya, ini proses pembibitannya Mbak E? Ya, ini proses pembibitannya Mbak E? Bisa jadinya cerita nggak? Kayak gimana sih prosesnya? Ini pembibitannya salah satu yang bijinya itu tidak memiliki dan jangan matang sendiri Sehingga kalau di alam liat, jika dia jatuh dari biji langsung ke tanah itu kemungkinan untuk hidupnya secara alami itu sangat susah Karena itu tadi tidak memiliki cadangan makanan sendiri Maksud itu untuk mengatapinya secara tubuh gigaya Maka biji angre ini harus melalui kultur jaringan Hmm, kultur jaringannya kayak gimana Mbak? Kultur jaringan ini jadi kita memasukkan biji angre di dalam ruangan sterilisasi seperti ini Yang ini supaya mengatapinya tidak terbang dari Yang ini ditaruh ke dalam medial, sehingga dia akan Yang ini sebagai penumbuh Yang sudah memiliki zat-zat tumbuh untuk biji angre ini Seperti ini Itu kuning-kuning itu? Ini ya, ini bikinya Karena ini dia sudah sangat lumayan Jadi dia pecah sendiri Jadi dibukannya sudah jelas Dan saya juga tadi diordem itu ada persilangan ya Bisa dijelaskan persilangan itu kayak gimana Jadi untuk menemukan bijinya Itu bisa alami Bisa juga dengan persilangan kita yang melakukan Kalau kita melakukan itu kita bisa memodifikasi angrek apa Disilahkan dengan angrek apa Itu nanti bisa menemukan jenis angrek baru Nah seperti yang sedang kita bekerja dengan ini Ini angrek merpati dan juga angrek banana Ini angrek merpati dan banana Ini yang paling sering disilakan apa yang paling terobosan atau gimana? Nah ini kita hanya terobosan mas Oh ini kalau jadi nanti berarti sebuah terobosan ya? Ini jadi penemuan baru Jadi penemuan baru Jadi coba angrek jenis baru Kalau akan jadi Wow itu Jadi kita berakan semoga jadi ya teman-teman ya Ini proses kopi bintang ya teman-teman Banana mix ya Banana sama perpati Perpati Ini akan dikasih oleh Mbak E Wow Dan ini prosesnya kira-kira berapa lama Mbak? Sampai bibitnya ini sudah keluar? Proses bibitannya ini sampai jadi dia tumbuh Sampai jadi dia tumbuh dulu aja deh Sampai dia tumbuh itu kurang lebih 3 bulan Iya gitu Iya Dan nanti sudah pertama Dan nanti pemindahan Pemindahannya itu sampai 3 kali Iya gitu Pemindahannya 3 kali Iya Iya Jadi pemindahan media Pemindah media seperti itu Kan dalam 3 bulan kemediannya kan sudah habis terseror Ya udah harus dipindahkan Prosesnya tadi kalau nggak salah Mbak bilang Proses ke pot untuk jadi 2 bulan apa ya? 2 bulan itu kayaknya masih tumbuh kecil Oh masih tumbuh kecil Terus kalau proses pengusur bisa dipindahkan ke pot? Pengusur bisa dipindahkan ke pot? Pot itu nanti yang bisa dipindahkan kurang lebih 1,5 tahun 1,5 tahun baru bisa dipindahkan menjadi bibit Ini sampling itu Sampling? Iya Ini proses pengusur jaringan? Kita sudah belajar barang-barang Terimakasih Mbak Semoga nggak membangunnya Terimakasih Bukan si insight baru Bukan si kuasa baru Ke sebahagian satu jam Kita juga habis ini Pengen melihat Boleh nggak boleh melihat Gimana sih bibitnya Sudah satu setengah tahun Terus masuk fotonya kayak gimana? Oh boleh Kita nggak mau lihat habis ini Boleh balik Barang lagi Banyak Silahkan dilambatkan aktivitas Kita akan lanjut juga Sebenarnya Mbak Kita akan coba habis ini Lihat bagaimana terjadinya bibit Bibit yang udah diterol di kot Itu kayak gimana sih? Oke Sobat Gaper Dari pembibitan tadi Dengan Pak Olfar Sekarang kita udah nyampe lagi Di Greenhouse Balik lagi ya Di Greenhouse Anggrek Dan di sini Di depan ini Sudah teman-teman lihat Sobat Gaper lihat Bibit-bibit yang sudah Akhirnya Satu setengah tahun Setelah tadi di Apa? Dikukur Jaringan Setengah tahun Jadi seperti ini teman-teman Satu setengah tahun Jadi seperti ini Dan Di sini juga sudah ada Mas Hendro lagi dekat kita Siap ngasih ilmu bagi kita teman-teman Mas Hendro di sini Saya lihat banyak sekali Serabut-serabut ya Serabut-serabut dan kelapa Itu memang Untuk pembibitan itu Yang paling bagus Serabut kelapa Atau mungkin bisa yang lain juga Atau di mana Pak Kalau sebetulnya Untuk Anggrek itu Bisa berbagai macam medium Oh gitu Bisa dari serabut Bisa dari mas sitam Seperti ini Oh Atau ada juga yang Paket mas cili Seperti ini Oh gitu Nah cuma Yang membedakan Adalah di perawatannya Mas Kalau serabut itu Lebih cepet kering Terus kayak mas cili Ini lebih Tahan lama Basahnya Seperti ini Kalau dari media Menurut saya itu 40% 40% ya Perlannya Perlannya 40% Jadi Apakah jaringan gedeakan Yang serabut ini Untuk Anggrek jenis apa Dan yang Yang gampang Basah ini Jenis yang awan Basah jenis apa Atau sangwasah jenis apa Ya sebenarnya Kalau saya Cenderung itu Serabut Itu bisa untuk Segala macam Oh gitu loh Ya memang Cuma terkadang Memang untuk khusus Bulan Saya pakai yang Moschili Ya Moschili seperti ini Nah Karena Dia lebih Awet Juga Kalau moschili itu Punya kandungan nitrogen Hidrogen alami Oh Jadi Sahabut Sudah Hidrogen alami Itu kandungan Jenis bulan Dan Dari sekian Jenis kandungan Yang ada di sini Yang paling cepat Tumbuh Itu yang mana sih Jenis apa Mungkin semuanya Kalau dari Genus Dendrobium Masih Lebih cepat mas Oh Ada Dendrobium Ada Fanda Ada bulan Yang paling cepat Dendrobium Apalagi Dendrobium Ibrid Mas ya Bukan ada ibrid Ada spesies Itu mungkin Yang bisa jelaskan Bedanya ini Dan spesies Kalau ibrid itu Sudah Melalui Pemuliaan Deni Kalau spesies masih Di Selving Masih spesies Murni Gitu mas Nah itu Dia masih punya Rul Masa Masa Pertubuhan Yang masih Alami Mas Jadi Tingkat Besarnya Tingkat Pertumbuhnya Bisa dengan Yang mudah Dikuntur Mas Itu motor yang Membedakannya Sekian Nah ini Dari bibit ini Pak Sampai Bisa dipindah Drogopon Sampai bisa dipindah Itu Penunggu nya Berapa Dari bibit ini Kan Ini sudah Sekitar satu bulan Dari botol Mas Dari Mas Sekitar Dua Sampai tiga bulan Lagi sudah Mulai bisa dipindah Di pot Jadi mulai Usia sudah Besaran Segini Mas Sudah mulai Pindah Pot Itu sudah berapa bulan Mas Kalau ini sudah Isi Empat bulan Mas Itu sudah Empat bulan Sudah layak Jual Mas Oh iya Pantesan yang pertama kali kita survei Itu kan Yang segini-gini banyak yang diambil Gitu ya Iya Jadi itu memang sudah layak dijual Teman-teman yang tentunya Udah Sebesar ini Dan untuk Bibitan sendiri Pak Ada nggak sih Supplement khusus Yang jadangan terapkan Supaya Anggrey Bibit-bibit Anggrey ini Bisa lebih cepat Bisa lebih cepat tumbuhnya Ada nggak Kalau Supplement Tidak Di rumah Normal saja Sesuai kebutuhan dari Anggrey ini sendiri Yang cocokin Ya Mulai dari Usul mikro dan makro Harus hilang Kebutuhannya dengan Anggrey ini Mungkin Ada Kami pakai Buku organik sendiri Ada Puratan sendiri Mas Itu tetap mengajuk pada Kebutuhan yang Normal saja Rangsang atau Percepatan Kami tidak Melapakan Jadi biarkan saja Alami sesuai Rule Persumbuhan mereka Memang Kita harus Menyesuaikan dengan Tumbuhannya sendiri Dan dengan Alam Dan ini juga Tempat yang cocok Bang Pak Ini di bawah Gunung Iklimnya cocok Bang Namun Cukup Ini sangat cocok Pembesaran Sampai Cocok Menarik Menarik Teman-teman Kalau teman-teman Pengen juga belajar Apalagi muda-muda Tadi Semkut Mas Indro Mas Indro itu Tiba-tiba jenis pemimpin yang Mindsetnya itu Pengen Menjadikan pemimpin-pemimpin baru Jadi yang Diproyeksikan beliau Untuk menjadi pemimpin-pemimpin baru Itu cocok untuk mungkin Sobat diapa yang ingin Belajar tentang Anggrek khususnya Mas Bagi yang ingin belajar Silahkan datang saja Di sini Mulai dari belajar kultur Sampai Perbungaan Sampai mungkin Di pemasaran Mas Kami terbuka di sini Karena Selain kami juga Pengen meningkatkan ekonomi Kami juga Tetap menjalankan terus Fungsi-fungsi sosial Mas Oh iya betul Tadi sebenarnya jenengat Pastikan semua itu seimbang Ya Wah Keren sekali Sebagai Kalau Bersosial tanpa Adanya energi Banyak kesulitan gitu Betul sekali Wah Keren Dan ini untuk Anggrek sendiri Pak Tadi Saya juga penasaran Ada gak sih Kaya hampah Khusus Kampah yang bikin Anggrek itu Bisa mati masalah Ada gak sih Ada mas Ada yang dulu Di pengalaman pertama itu Sempat gagal juga Oh itu yang Bikin gagal di pertama Ternyata ada beberapa jenis Hama yang masih belum kita Mengerti Ternyata ada Dari pengalaman juga Itu ketemu beberapa hama Itu yang paling fatal Untuk Anggrek Salah satunya adalah Jenis miter Jenis miter Itu itu kayak gimana Pak Atau Tunggau Mas Tunggau Oh Tunggau Di sini cobanya sudah gak ada Cuman Kalau bekas-bekas serangannya Mungkin Masih ada Mas Masih ada Dan Berada di bawah daun Oh di bawah daun Di bawah daun Kalau di sini udah gak ada Ini sehat semua ya teman-teman ya Sehat semua Ini display Khusus Greenhouse Hindu Greenhouse Hindu Greenhouse Hindu Untuk Anggrek yang kena serangan seperti ini Anggrek yang kena serangan seperti ini Untuk para customer kami yang Anggrek yang sakit di rumah Bawa ke sini Oh Jadi itu khususnya dididikan Greenhouse Hindu Dididikan bukan hanya untuk jenangan dan Kepentingan kelompok jenangan sendiri Tapi juga untuk orang hukum Untuk orang hukum juga Mas Itu Kita juga sharing bagaimana menanganinya Wah Ada Greenhouse khusus Kalau yang sakit harus disendirikan Mas Biar ini bibit-bibit juga aman Kalau yang masih kita ke sini Perhatikan Iya betul sekali Iruntan banget ya teman Kita penasaran kira-kira Boleh gak pasti kita Melihat ke sana Ke Greenhouse Silahkan Kita lihat ya teman-teman Abis ini Ke Greenhouse Puskas Mas Anggrek Untuk umum Abis ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa